Kasus dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan umum daerah Tirta Bulango, PDAM Bone Bulango menjadi perhatian serius kejaksaan tinggi Gorontalo. Asisten intelijen kejati Otto Sompotan menyebut kasus ini terus berproses dan telah memeriksa sejumlah saksi. Otto Sompotan bilang dari proses penyidikan yang dilakukan jelas bahwa telah terjadi kerugian negara dari proses pemasangan jaringan air bersih yang dilakukan PDAM. Namun demikian terkait jumlah kerugian, kejaksaan tinggi masih menunggu perhitungan BPK. Penyidikan sementara ditemukan adanya dugaan jaringan air bersih fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. PDAM Bone Bulango itu sudah dalam tahap penyidikan, sekarang masih berlangsung dan seperti rekan-rekan pantau sendiri, itu stakeholder yang terkait kan sudah kita ambil keterangan juga, termasuk kepala pemerintahnya sendiri. Ada sambungan-sambungan yang disinyalir itu fiktif, dan dananya untuk membiayai itu sudah keluar tapi pekerjaannya fiktif dan itu tidak bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat. Pak, tidak jika sih ada kerugian negara, Pak? Untuk sementara ada kerugian negara, cuma kita memastikan itu harus dihitung, harus update. Asisten Intelijen Kejati Oto Sompotan menyatakan, demi maksimalnya penyidikan yang dilakukan, kini kasus tersebut telah diserahkan langsung prosesnya ke bidang pidana khusus untuk penyidikan selanjutnya.